halo 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 guys kembali lagi dari toten terwing kita akan belajar atau 2016 bagian pemula disini kita akan membahas cara bikin tulisan menjadi tiga dimensi ya guys nah caranya masih tinggal aja tulis aja teks disini pilih yang ini teks ya guys ya kalau udah seperti ini tinggal panjangin aja Nah kita enter aja terus kita akan bikin disini tulisan apa nih guys kita tulisan ini teknik kawin aja tulisan gede aja teknik drawing drawing nah kalau udah seperti ini tinggal kita pilih aja disini tinggal kita klik nah ini udah gede ya guys ya ini kan belum tiga dimensi ya guys ya baru dua dimensi nah caranya gimana guys nah tinggal kita bikin disini teks lagi nah pilih yang bagian dua teksnya ya guys ya enter kalau udah seperti ini tinggal kita ke bagian hurufnya kita klik kita enter nah kan hilang ya guys ya hilang kita ubah lagi disini bukan yang ini yang ini kita topin nah disini udah ada gambarnya nih ya guys ya gambarnya tinggal kita hapus yang bagian ininya nih hapus bagian ininya ini kan belum ini ya guys ya masih nyatu nih objeknya ini juga masih nyatu ini juga masih nyatu objeknya tinggal kita disini gunakan dipecahin menggunakan F1 ya guys ya ini tinggal kita blok tulisannya enter nah ini belum satu ya objeknya udah satunya nyatu tinggal kita hapus ini nah seperti ini ini juga hapus disada dua kayaknya nah seperti ini nanti juga kelihatan kalau udah menjadi tiga dimensi kalau ini kan masih panjang tinggal kita bikin aja potong gunakan trim kita blok aja kita gunakan trim nah seperti ini ya guys ya ntar aja kalau udah seperti ini ini juga sama kita hapusan ini ya biar nanti ubah menjadi tiga dari biasanya enggak banyak ini juga yang hanya hapus yang ininya ini juga sama di w-nya tetap saja terus nnya ini n tinggal kita g-nya hapus kayaknya dua kali ininya nah seperti ini nah kalau udah seperti ini udah di hapusin ya guys ya garis-garis ini kan belum menyatu lagi ya objeknya kita satu lagi objeknya menggunakan region ya guys ya region tinggal kita block enter nah ini kan udah nyatu nih objeknya tuh ya kan udah nyatu tinggal kita ubah menjadi tiga dimensi tampilannya nah seperti ini kita mulai dari angka G dulu kita gunakan yang ini perlu ketekin ke atas sesuai aja nggak usah tinggi-tinggi dinepaskin ke sini i-nya w-nya A-nya tinggal R-nya tinggal kita D-nya A-nya tinggal kita K-nya A-nya A-nya lagi A-nya tinggal di hapus tadi ya guys ya k-nya udah nggak apa-apa nanti kita satuin aja objeknya A-nya tinggal T-nya tinggal T-nya nah tadi kan belum ada yang satu nih yang K-nya nih kita satu ini menggunakan solid kita klik objeknya semuanya yang ini is is jangan banyak-banyak guys ya yang perlu aja ini 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 tinggal kita enter nah udah nyatuh kan objeknya tinggal kita kasih warna nah seperti ini jadinya tinggal kita geser-geser dulu ininya kita block aja bawa semuanya ya guys ya tinggal kita geser-geser ininya nah tinggal kita hapus yang ini ya terus yang benar menggunakan objek seperti ini guys ya caranya terus apa lagi guys nah takutnya disini pengen dikasih warna kita gunakan kita RAM aja run enter atau disini juga bisa di klik disininya dua kali disininya klik dua kali kayaknya nah disini kasih warnanya warna warna apa aja is is gak bisa disini ya gak bisa karena oh gak bisa kalau gak bisa kita gunakan disini aja kita kliknya dua kali coba kita lagi nah udah bisa ya saya bikin kasih warna kayak gini doang nah disini kita close aja gak jadi tinggal kita kasih warna keseluruhannya disini kita gunakan apa nih guys ya biar bagus kita gunakan disini metal aja disini kita block biar keseluruhannya baru tinggal indinya yang gini kita gunain kesini kita satu-satu ya guys ya gak bisa semuanya nah tinggal terus apalagi guys kalau udah seperti ini tinggal kita kasih cahaya biar bagus kelihatannya kita open dulu ininya nah seperti ini jadinya guys bisa mudah kan guys caranya bisa mudah secaranya bisa mudah secaranya video tutorialnya jangan lupa subscribe dan like sampai jumpa kembali guys bye guys bye guys bye guys bye